Majikan kamu sudah enggak mau kamu lagi. Dia sudah enggak butuh kamu lagi. Nah, namanya juga kan dia interminate saya, Kak. Aha. Terus? Terus itu tadi pagi dia WA saya, agentnya WA saya. Majikan enggak mau notis kamu, tapi Majikan yang notis kamu, gitu. Maksudnya gimana enggak paham, Kak? Majikan yang notis saya. Ya enggak apa-apa, lo notis satu bulan ke depan baru keluar, kan? Iya, iya. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Semalam dia bilang interminate saya, sekarang bilangnya notis saya. Gimana saya bingung. Ya mungkin karena Majikan kan enggak tahu tentang peraturan. Jadi agentmu menjelaskan sama mereka, kalau Majikan interminate kamu secara langsung, maka Majikan harus mengganti kamu uang. Nah, mungkin karena Majikanmu tidak mau mengganti uang, makanya dia mengganti notis. Yaitu satu bulan ke depan bekerja, dan satu bulan ke depan kamu pergi. Paham enggak? Paham, paham, Miss. Paham. Soalnya disitu peraturannya banyak, Miss. Apa, HP semua di cek satu persatu. Terus ini dia bilang apa, ini dia bilang apa. Terus nomor WA saya, nomor WA teman saya dihapus sama Majikan saya. Itu sebenarnya terlalu lancang kalau sampai Majikan menghapus nomormu. Tapi, kamu dikerja disitu sudah berapa lama? Baru satu bulan, Miss. Kamu ek atau bukan? Bukan. Saya dulu di interminate tujuh bulan, terus dia ngambil saya. Terus saya sudah bilang, saya bahasa kantor nih separoh. Bahasa Inggris saya separoh. Tapi dia enggak mau. Dia maunya seperti saya sudah X puluhan tahun gitu. Dia maunya bahasanya. Saya dari awal, dari job pertama saya ngambil kan, saya sudah bilang, dia katanya oke. Terus saya sudah sampai di rumah Majikan, dia katanya, saya maunya kamu bahasa harus benar-benar bisa. Dia tekan saya, Miss. Ya, kalau kamu enggak mampu dan Majikan nginterminate kamu, yaudah kan itu sudah bagus dong. Ya enggak ada masalah. Yang penting dia memenuhi hak dan kewajipannya gitu aja. Dan kalau kamu sudah enggak kuat, karena kamu sendiri yang keluar, berarti kamu yang bayar Majikan. Karena sekarang Majikan nyuruh kamu bekerja satu bulan ke depan baru keluar. Iya. Makasih ya, Miss. Iya, saya. Terima kasih. Bye-bye. Oke. Karena seperti yang saya katakan bahwa, tidak semua Majikan itu peraturan ya teman-teman. Jadi, kita harus menjelaskan juga dengan Majikan. Ini bukan anak buah saya. Kenapa sih saya selalu bilang, agentmu siapa, Mbak? Kalau agentnya Koko Thomas, misi ini berubah jadi agak slow. Ya enggak. Kan saya enggak boleh juga maki-maki orang. Kadang-kadang ya kebabelas nih, cangkemku ya kebabelas. Tapi maksud saya adalah seperti ini loh. Cari agentmu dulu. Nah, ternyata Koko Thomas agentmu. Ya jelas aku harus konfirmasi sama Koko Thomas. Benar enggak? Tapi kalau kamu bukan anak buahnya Koko Thomas, otomatis kan enggak bisa mencari informasi lagi nih. Kalau Koko Thomas kan pasti saya tanyain, Kenapa di Interminate Audit sudah mencuri apa-apa? Oke. Makanya saya mencari informasi. Yura iso ngegas. Nggak kurung teruh informasi nih. Kebanyakan dari kalian adalah agent sudah menjelaskan, tapi tidak bisa mengena dengan apa yang kalian cernak. Saya tidak menyalahkan agentnya atau menyalahkan kalian ya. Karena memang latah beragang kita berbeda, background kita berbeda, juga daya paham kita juga beda-beda. Karena itu saya lebih menengkankan bahwa dengan gaya saya, style saya yang aplak-aplak, dengan apa adanya kalian ternyata lebih mudah memahami. Padahal di agent itu sebenarnya ada tata krama dan cara sendiri ya. Nggak boleh ngamuk, galet bungok-bungok. Misuni ini nggak bagus ini. Seperti misuni ini sebenarnya nggak bagus. Karena yang bagus adalah lemah lembut, memahami kalian. Tapi kadang ada orang yang tidak bisa memahami dengan kelemah lembutan. Itu ada. Jadi ada yang maunya itu main kasar. Bukan main kasar diizinkan ya. Tapi intinya adalah tidak bisa dengan gaya yang sangat lembut. Karena itu saya selalu tekankan buat teman-teman, nggak ada yang salah dengan bahasa kita. Tinggal pencernaannya pada diri kita sendiri. Sebenarnya kita paham nggak sih dengan apa yang orang lain maksudkan. Jadi lebih ke diri kita ya. Kalau kalian memang tidak mudah untuk memahami, carilah agent yang bisa memahamimu. Yora muda mis waktunya mepet. Nyatanya ada di tempat koko nggak. Nggak cocok. Namanya hidup itu jodoh-jodohan. Dan di tempatnya koko ini, kalau dibandingkan dengan Hongkong, koko ini cuma 0,001 persen aja kok. Di Hongkong ini ada 150 ribu pekerja migran. Jadi yang daftar di koko cuma berapa sih? Paling banyak ya 10. Nggak lebih dari itu. Benar nggak? Karena itu saya selalu mengatakan sama koko Thomas, coba lakukan yang terbaik. Spend time. Buang sedikit waktu untuk menjelaskan sama majikan, biar majikan itu faham. Bahwa kalian itu tidak paham aturan. Jangan mentah-mentah kalian orang Hongkong, dan kalian tahu aturan. Nggak ya mbak ya. Sebenarnya tidak. Tidak seperti itu kontennya. Konteknya. Jadi tidak semua majikan Hongkong itu faham peraturan. Karena itu jangankan orang luar ya. Keluarga saya sendiri itu ngomong katanya, lah pembantumu enak, cuman kayak gini aja. Terus ketambahan lagi salah satu keluarga yang sakit, terus aku bilang, eh ini dalam kontra nggak ada loh. Dia cuman jaga satu orang aja, kenapa harus ditambah dua orang. Dan mereka bilang, wah, dan saya bilang, wah, aku bekerja di agensi. Dan kamu sebagai keluarga, aku tak jelasin kamu nggak mau. Jangan salahkan saya, jika kalian dapat laporan dari pembantu. Jadi keluarga saya sendiri aja nggak paham. Begitu juga dengan orang-orang di luar sana mbak. Jadi jangan kalian berpikir bahwa orang-orang di luar sana itu bahan tentang peraturan. Tentang libur juga bahwa kalian tidak boleh bekerja. Itu banyak majikan yang nggak paham. Kalau saya sendiri menjelaskan pada pembantu saya, pada mbak saya, nggak boleh bekerja. Tapi dia pingin tetap bekerja, ya itu urusan dia. Yang penting, kayak give and take. Dia sebelum keluar dari rumah, nyapu dulu, atau kepel dulu, terus balik, masih buang sampah, masih cuci piring. Kayak appreciate sama dia. Dan kadang-kadang saat dia nggak ada kerjaan, saya bilang, mbak kamu boleh tidur deh, kamu boleh istirahat. Ya give and take mbak. Karena saya merasa bahwa benar nggak ada kerja di luar kendalinya dia. Nggak. Karena dia sendiri melakukan sesuatu yang saya tidak minta. Dia melakukan dengan ikhlas. Otomatis saya juga memberikan dengan ikhlas. Nah, inilah yang dikatakan give and take. memberi dan menerima. Saat Natalan kemarin, karena keluarga ada acara, dan saya sendiri nggak ada di Hong Kong, saya minta sama mbak saya, boleh nggak jangan libur? Dia nggak libur, mbak. Jadi, saya sangat appreciate sekali dengan mbak saya ini. Mbak saya ini bener-bener, apa ya? Tahu menempatkan diri sendiri. Saya bukan ingin memuji mbak saya ini. Apakah mbak saya ini nggak pernah melakukan kesalahan? Saya juga pernah marah sama dia. Tapi dia bisa merubah. Lebih cepat. Kadang-kadang kita itu, kita salah, tapi kita tidak tahu. Karena kita tidak dimarahin sama majikan-majikan, mau soai, mau soai. Tahu-tahu di interminit. Nah, ini sering terjadi. Saya kira nggak ada masalah. Saya kira nggak ada apa-apa. Tapi ternyata kenapa majikan interminit saya. Jadi, kesalahan itu tidak kita sadari, kita lakukan. Jadi, ini menurut pendapat saya. Jadi, buat teman-teman, jika kalian punya, pengalaman yang tiba-tiba di interminit oleh majikan, karena kalian melakukan sesuatu yang menurut kalian benar, tapi tidak benar menurut majikan. Nih, siapa yang pernah punya pengalaman? Kayak sampai bangun, dibangunin, atau masak itu masih diajarin, atau nentang majikan, majikan maunya seperti ini, jadinya seperti itu, atau kepo dengan keluarga majikan. Dan berakhir di interminit. Ada nggak cerita-cerita seperti ini? Atau cuma saya saja yang punya cerita? Saya tunggu di kolom komentar, kalian semua, dan kurang abisnya saya minta maaf, jika ada kata-kata yang salah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup baik. Dan terima kasih. Bye-bye.